musik 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 ambil toek kemudian kita coba makan toek nah sekarang kita kalau di sopan itu apa yang mungkin kita lihat pada belum tahu sih sebenarnya kita di sopan ini melihat pemukiman warga tapi kayaknya kondisi jalan juga disana rusak ini saja sudah kondisinya sudah mulai rusak teras mental yang baru dibangun musik 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 Zaoban ini dulu keempat jaya yah tempat jaya Tebelum terjadi Kabupaten Kekotalawas Busawai dulu pemerintahan Kecamatan terutama di kora ini adalah di Plus tapi sekarang setelah menjadi kora utara yang menjadi pusat kabupaten Kekotalawatch Kondisinya semakin sepi dan lengang gitu. Ditinggalkan? Ditinggalkan banyak warga, rening, dan gini. Karena sentral kabupaten juga di situ banyak pesan perdagangan. Oke, oke. Jadi kita mau lihat daerah yang sempat beramai, pusat pemukiman, pusat pemerintahan di Camata juga, setiap panggung di sini. Terima kasih telah menonton! 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 seperti ini untuk lebih tahu mungkin pengalaman apa seperti apa kondisi di Labuan Sioban ini dulunya kita bicara lagi nih dengan si Bajak kait kita calon gubernur Kepulauan Mentawai Bajak dulu gimana nih kondisi Labuan ini kalau dulu kapal Ketua Pejan aja dia harus singgah pertama karena ya dicobankan masih pusat perdagangan di sini tapi setelah lama-kelamaan setelah beralih atau pemerintahan ada pemerintahan baru di di Tua Pedat jadi kapal itu langsung dari Padang langsung bersandar ke Tua Pedat tidak lagi kesioban paling-paling setelah yang seperti di Kepala Buamu kemarin lah bersandar dia dulu di Tua Pedat baru siangnya kesioban dan sorenya balik lagi ke Tua Pedat artinya ini kan terasa seperti sudah kosong misalnya terjadi mati kota daerah ini padahal dulu pernah jaya daerah ini kalau pengalamannya dulu waktu sering kesini seperti siapa sosialnya pelabuannya kalau dulu itu pengalamannya dulu disini walaupun tidak kapal penumpang atau kapal apa kapal barang selalu bergejaran di di pelabuan ini mulai dari kapal datang milik warga setempatnya yang berdarah disini atau kapal-kapal ikan penilaian yang jauh itu sebenarnya bersandar jadi sini tapi sekarang sangat itu sekitar tahun-tahun berapa itu itu sekitar tahun 90-an masih ramai masih ramai dulu menjelang tahun 2000-an ini kondisi kapalnya sudah 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 kosong bahkan dulu tak kalah mentoh IPs saja kalau datang ke sekolah ini pasti kesioban dulu baru kemudian keterangan dari si bajak saksi hidup tentang kejayaan pelabuhan sioban dan pantauan kita dari pelabuhan sioban Pulau Sepora Kabupaten Kepulauan Mentawai Sumatera Barat Indonesia selamat menikmati selamat menikmati